Berawal dari lingkuk keluarga, sejak kecil Madetaro selalu mendengarkan dongeng dari orang tuanya sebelum tidur. Dongeng memang selalu memiliki nilai-nilai positif yang secara tidak langsung membekas diingatannya hingga dewasa. Saat memasuki usia dewasa, Madetaro mengawali karirnya sebagai seorang guru. Pada waktu itu dirinya prihatin melihat anak-anak yang cenderung tidak hidup dalam dunianya. Seperti banyak merenung, malas bersosialisasi hingga tidak mau menuruti perkataan orang tuanya. Dari fenomena inilah, Madetaro mulai menginisiasi sanggar rumah mendongeng yang dimana pesertanya adalah anak-anak yang ada di sekitar rumah Madetaro. Kemudian, pada tahun 1979, kakek yang kini berusia 86 tahun ini membuka sanggar kuku ruyuk sebagai ruang interaksi dan meneruskan tradisi lisan. Hingga kini, Pekak Madetaro masih aktif mendongeng bersama dengan generasi penerusnya, yakni IGD Tarmade anak laki-lakinya bersama cucu laki-lakinya. Selain mendongeng, permainan tradisional dan gending rare juga disisipkan di tengah dan akhir dari dongeng. Terkandung banyak nilai-nilai luhur dalam kesemua aktivitas yang dilakukan Madetaro dengan anak-anak, yang dimana bisa menjadi bekal untuk anak ketika tumbuh dewasa nanti. Kisah ketekunan Pekak Madetaro pada dunia anak ini direkam dalam sebuah film dokumenter yang berjudul Madetaro, Bonyang dari Sama Berangulia, Garapan Balidok, dan ditayangkan pada Hari Anak Nasional di Gedung Kesirarnawe, Art Center, Denpasar. Pekak Madetaro berharap melalui film dokumenter ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk sama-sama melindungi dunia anak sebagai penerus bangsa. Itu harapan saya bahwa apa yang dilakukan oleh Yayasan Pemak Memersi, memang itulah tujuan saya, cita-cita saya, melestarikan gending rare, pelalian, dan satu cerita. Itu semua adalah dunia anak. Selain mendengarkan secara langsung, masyarakat juga dapat menikmati karya-karya Madetaro dalam sebuah buku yang ia tulis, seperti buku cerita berjudul Bawang dan Kesuna, Dongeng-dongeng Anti Korupsi, serta Permainan Tradisional Bali.